Musim kemarau membawa berkah bagi Agus Sarifin, 35 tahun warga desa Wangandowo, Kecematan Bojong, Kewaten Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu penyedia jasa perbaikan dan pembersihan pendingin ruangan atau AC. Agus pun mengungkapkan dirinya bisa mendapatkan lebih dari 8 panggilan untuk datang ke rumah pelanggan di tengah cuaca yang saat ini panas terik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Indra Dwi Purnomo yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Indra. Jasa layanan servis AC ini meningkat dibandingkan pada hari-hari biasanya. Agus Sarifin mengatakan bahwa untuk setiap harinya, dia bisa melakukan atau jasa ini, jasa servis AC ini bisa 6-8 kali atau 8 titik, dikarenakan mengingat banyaknya pelanggan atau masyarakat yang meminta untuk servis AC di lokasi rumah tersebut. Bahkan tidak hanya di rumah, di tempat-tempat ruangan ataupun sekolah juga kerap dilakukan oleh dia, lantaran mengingat cuaca yang sangat ekstrim seperti ini. Dan untuk rata-rata para pelanggan ini mengeluhkan dengan suhu yang kurang dingin ataupun reyon yang semakin sedikit. Tapi, dia juga menjelaskan dengan adanya musim seperti ini, bisa dikatakan adalah panelnya para jasa tukang servis AC yang ada di Pekalungan. Untuk tarif sendiri sekitar Rp80.000 untuk jasa servis AC dan sedangkan untuk pemasangan AC baru itu sekitar Rp300.000. Sementara itu, warga setempat, Sally, mengatakan ia memanggil jasa servis AC lantaran AC-nya sendiri tidak terlalu dingin, bahkan sempat terjadi bocos sehingga dilakukan servis AC. Demikian yang bisa dilaporkan dari Kabupaten Pekalungan, Pirda. Baik, terima kasih Rekan Indra dari Terimu Jatah Tengah Tengah Selaporan Anda melaporkan langsung dari Pekalungan. Selamat bertugas kembali. Dan Tribun Arus berikut akan kami tampilkan wawancara dari Agus Arifin, penyedia jasa servis AC. Berikut liput yang berkanda. Untuk saat ini, bagaimana mas untuk musim kemarau seperti ini? Alhamdulillah, peningkatan. Ada berapa persen mungkin dibandingkan hari-hari biasa sebelum kemarau? Ya, bisa dikatakan panennya tukang AC. Kalau sehari bisa, berapa servis atau berapa memasang AC baru mas? Tergantung lokasi pemasangan sama jarak putih. Biasanya sampai berapa? Kalau masih searea itu, bisa sekitar 8 lah. Untuk servis AC-nya ya? Servis AC. Untuk masangnya? Untuk masang, kalau sehari paling, kalau nyampe maharif ya 2-3 lah. Tergantung kondisi lokasi pemasangannya. Ini sendirian atau ada temannya mas? Tidak mesti. Ini pas kebetulan sendirian. Kalau menghadapi seperti ini, biasanya kendalanya apa saja mas? Rata-rata pengguna AC ini mas? Keluhannya rata-rata yang banyaknya bilanya AC-nya rusak. Padahal ini suasanya yang memang super panas. Tapi banyak ya mas untuk mungkin nambah rayon atau yang lainnya mas? Tidak sih, rata-rata itu AC normal memang suasanya yang super panas. Harga sendiri berapa mas? Harga kalau di sini 80 per unit. 80 per unit. Untuk pemasangan mas, masang baru? Pemasangan baru sama vakum 300. Untuk operasinya mungkin di wilayah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.